Hantu curhat sama manusia Cerita ini dialami oleh anak indigo yang bernama Sebut saja Dimas ya Jadi ceritanya malam itu sekitar pukul 11 malam Dimas merasa lapar Lalu Dimas masak mie Waktu sedang masak Dimas itu ngerasa kayak ada perempuan berbaju putih Sedang berdiri agak jauh dari Dimas Kayak lagi nunggu Dimas gitu Awalnya dia ngerasa itu hanya perasaannya aja Nah setelah selesai makan Dimas balik lagi ke kamarnya Dia mau bermain game Nah waktu main game Kejadian horor mulai terjadi Dimas ngerasa kayak ada yang ngocok ngomong gitu Ada suara Hai kamu tau gak kenapa aku bisa meninggal Tapi Dimas gak mau nanggepin Dia tetap fokus bermain game Namun tetap aja hatinya menjawab Hatinya berkata Enggak aku gak tau kamu kenapa Lalu hantu itu menjawab Aku dibunuh oleh seorang pria Aku dibawa ke tempat tertinggi di suatu gedung Dan dia mengatakan sesuatu yang membuatku takut Jadi aku terus berjalan mundur Waktu aku udah di pinggir gedung Dia menusukku dan aku terjatuh Sehingga aku meninggal di tempat Dimas yang ngedengerin cerita itu Hatinya merasa ibah Lalu hantu itu ngomong lagi Aku gak mau meninggal dengan dibunuh Aku sedih meninggal dengan cara seperti ini Tolong aku Suaranya sambil menangis Dimas pun akhirnya membaca ayat-ayat suci Al-Furan Lalu hantu itu pergi Semenjak kejadian itu Hantu wanita itu sering banget nampakin diri kepada Dimas Dan setiap habis sholat Dimas selalu mendoakan hantu perempuan itu Lama-lama hantu itu gak pernah datang lagi Mungkin dia udah tenang disana Mungkin dia udah tenang disana